Yo! Halo guys, kembali lagi bersama gue. Jadi di video kali ini, gue bakal reaction sebuah trailer dari Epic Conquest, seris terbaru buatannya Gacho Gamers. Akhirnya, rilis juga. Bener-bener di tanggal 7 November 2024 ya. Oke, gue juga penasaran seperti apa untuk video trailernya. Kemudian habis ini, nanti gue bakal kasih kesimpulan dan juga gue bakal bahas 2 karakter terbaru di Epic Conquest, seris terbarunya. Oke, jadi itu. Langsung aja, kita bakal coba lihat video trailernya. Let's go! Oke guys, bentar guys. Oh my God! Oh my God! Oke, oke, oke. Eh, ntar suaranya gue kerasin lagi guys, biar kedenger guys. Eh, sumpah loh ini. Oke. Oh, langsung keluarnya karakter Leon ya? Bukan si ini guys, siapa namanya? Si Mephys. Atau jangan-jangan MC-nya laki-laki ini. Nah, ini si Mephys. Anjir, keluar mukanya coy. Nah, oh! Video gameplaynya. Ada chestnya. Oh, chestnya beda lagi. Oh, ini gambar-gambar dari mapnya. Oke, ini Daemon. Ini Daemon ya. Ini Daemon, karakter terbaru yang nanti bakalan gue bahas. Oke, ini battle-nya. Holy shit! Eh, bentar dulu guys, bentar dulu. Ini ada energinya. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Eh, semoga aja rilis versi PC ya. Sumpah, kalau rilis versi PC enak coy. Bisa main di versi PC. Bisa main di versi Android. Jadi bisa dikaitkan satu akun coy. Eh, sumpah ini energinya. What this? Eh, gue kurang tahu nanti bakalan kayak gimana coy. Eh, sumpah loh. Eh, keren guys. Nah, ini gue lupa namanya. Ini gue lupa. Ini gue lupa namanya guys. Nanti kita bakal coba bahas untuk karakter yang satu ini ya. Ini kayak si penempa coy. Oke. Nah, itu. Itu bugunya coy. Sama si Mephys ya. Eh, jangan-jangan nanti anaknya si Clarice yang itu. Si Leon. Eh, bisa jadi guys. Atau gimana gitu? Epic Conquest X. Seriously? Epic Conquest X. Eh, bentar dulu. Gue liat lagi guys. Dimana ya? Dimana ya? Nanti, 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 nanti. Nah, ini, ini. Bentar guys, bentar guys. Gue mau liat dulu. Eh, update kali ini jauh berbeda coy. Ya, nggak burik-burik banget lah. Eh, bagus cow. Bagus, bagus. Eh, bisa pake tiga karakter? Seriously? Atau masih dua karakter? Oh, masih dua karakter. Eh, bagus coy. Eh, bagus coy. Ada kayak ultinya coy. Eh, ada ultinya sumpah. Guys, ada ultinya. Eh, sumpah ada ultinya coy. Ada ultinya coy. Tuh. Ultinya ada... Ada kayak semacam sainsnya ya. Eh, sumpah. Ultinya ada sainsnya. Nih, nih, nih. Gue kasih liat lagi nih. Nih, nih, nih. Nih. Apakah ultinya bakalan ada sainsnya? Coba guys, coba guys, coba guys, coba. Tuh, 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 tuh. Eh, nih, nih, nih. Nih, nih. Kita bakal coba liat lagi guys. Ini ulti. Eh, sumpah ultinya ada sainsnya kah? Boom. Wah, anjir. Ini bener-bener terinspirasi dari game-game kayak Genshin Impact sih. Gaco gamer sih. Eh, tapi bagus coy. Eh, bagus coy. Bagus coy. Tapi inspirasi itu bisa jadi motivasi coy. Eh, bagus, 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 bagus. Eh, ultinya ada... Ada sainsnya. Ada sainsnya coy. Eh, bagus sumpah. Bagus, bagus. Anjir. Ultimatenya ada sainsnya coy. Keren, 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 keren. Epic Conquest X. Bukan tracer lagi kah? Seriously? Epic Conquest X coy. Eh, pedangnya keren banget. Tuh, kalian lihat pedangnya coy. Eh, bener. Ini pedangnya itu ngikutin Devil My Cry guys. Gue nggak bohong coy. Pedangnya ngikutin Devil My Cry coy. Tuh, tuh, tuh. Tuh, pedangnya tuh. Eh, sumpah guys. Gue nggak bohong. Bener apa kata gue ya? Bener apa kata gue ya? Waktu kemarin live streamingnya Gaco Games. Ini senjatanya terinspirasi dari Devil My Cry. Eh, sumpah loh. Keren coy. Coy, keren coy. Eh, sumpah sih ini. Bagus lah, bagus lah. Grafis Indonesia dengan seperti ini. Bagus coy, bagus coy. Gue harap Indonesia bisa lebih berkembang lagi buat-buat gameplay series Android seperti ini. Eh, bagus coy, bagus, bagus. Gue acungin jempol Gaco Games. Bagus guys, bagus banget. Beneran. Kesimpulannya berarti nanti ya, ketika release dan ketika kalian udah mainin gameplaynya, untuk fiturnya tetap sama ya. Tetap sama seperti ini. Nah, ada menghindar, ada skillnya. Tapi untuk HP-nya itu keterangannya disini. Eh, sumpah guys. Ini bisa pake 3 karakter coy. Anjir. Anjir. Kesimpulannya bisa pake 3 karakter atau nggak. Eh, 3 karakter ya. Bener, 3 karakter. Dan disitu ada energinya di atas. Dan Jura aja, ini terinspirasi dari Genshin Impact. Bener-bener dari Genshin Impact. Tapi, bagus banget kalau menurut gue. Ada total HP-nya itu berapa itu kan? Tuh, ada 10 ribu ya. Eh, dun. Eh, dun. Dulu nggak kayak gitu coy. Dulu nggak gitu, sumpah guys. Dulu nggak gitu guys. Tapi bagus lah ini. Termasuk udah ada upgrade sedikit lah ya. Oke. Kita bakal coba lihat lagi. Ini untuk farming ataupun battle-nya. Nah, bener ya. Bener-bener terinspirasi dari Genshin Impact sih kalau menurut gue. Nah, ini ada energinya coy. Tuh, ada energinya tuh. Oh, wah, 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 wah. Apakah bakalan ada kayak kombonya gitu? Dalam 3 karakter ini? Eh, sumpah sih. Keren coy. Keren, 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 keren. Epic Conquest X ya. Bukan treasure. Eh, dulu waktu awal treasure coy. Nah, ini Mephys. Ini gue lupa namanya siapa. Ini Daimon. Eh, Daimon ini apakah anaknya Luisa guys? I don't know juga ya. Tapi rambutnya merah coy. Nah, kan bener-bener ada tuasnya tuh. Guys, lihat aja guys nih. Ada tuasnya guys tuh. Ada tuasnya. Bener-bener ini terinspirasi dari Devil My Cry. Senjatanya, anjir, collapse-nya. Bagus lah, bagus. Eh, kalau bilang ini copy paste tuh, enggak lah. Ini buatan sendiri guys, senjatanya guys. Bagus coy. Gak apa-apa, terinspirasi gak apa-apa. Dari game-game lain. Bagus. Tuh, ada tuasnya kan. Gue bilang apa? Ada tuasnya. Jadi senjatanya. Ini senjata. Jadi ada tuasnya guys, disini guys. Ada tuasnya nih. Nah, itu. Gak apa-apa, terinspirasi gak apa-apa. Eh, lebih bagus coy. Bagus lah kalau terinspirasi lah coy. Epic Conquest X. Bukan treasure ya. Epic Conquest X. Oke. Jadi itu aja untuk yang trailernya. Ya, jadi itu kesimpulannya sekalian tadi ya. Yang gue bahas ya. Dan kita bakal coba lihat untuk karakter tadi dari Daimon. Jadi, disini tuh ada cerita. Iya, namanya cerita ya. Cerita. Nah, ini aja cerita dan juga ada Daimon ya. Oke, Daimon sama cerita. Nice, good. Nah, Daimon ini keterangannya. Bentar dulu, gue mau lihat di-translate dulu ya. Eh, mana sih translate-nya? Bukan yang ini coy, bukan yang ini. Bentar guys, bentar guys. Nah, ini nih, ini, ini. Oke, jadi si cerita ini si Halving yang pintar dan juga imut. Oke. Tapi karakternya imut juga anjir. Eh, karakternya imut sih anjir. Loli-loli imut ini. Hmm. Cakep juga anjir. Eh, gge, gge, gge. Si Halving itu apa guys? Gue kurang tau ya. Apakah dia penempa atau gimana? I don't know juga ya. Dan si Daimon itu keterangannya adalah... Si iblis yang berapi-api dan pemarah. Oke. Si iblis yang berapi-api dan pemarah. Waduh, dia pemarah coy. Eh, tapi senjatanya keren banget anjir. Apakah bahkan kayak Emi? Emi. 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 Oh my God. Apakah ini... Bisa jadi ini anaknya Emi dan juga si LZ guys? Masuk akal gak guys? Anaknya Emi sama LZ guys? Masalahnya LZ tuh ada rambut biru-birunya. Ini ada rambut-rambut birunya. Nah Emi tuh warna merah. Iya bener. Apakah masuk ya? Ini anaknya Emi dan juga LZ. Oh my God. 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 Jangan-jangan ini anaknya Luisa anjir. Jangan-jangan ini anaknya Luisa ini. Bisa masuk juga anaknya Luisa sih. Sumpah guys. Eh, soalnya si LZ tanduknya cuma satu. Tuh, bener. LZ juga tanduknya cuma satu. Ini satu. Oh my God. Apakah bener ini anaknya LZ dan juga Emi? Masuk akal juga. Kita spoiler-spoiler. Kita goreng-gorengin. Eh, masuk juga guys. Anaknya Luisa dan juga Zeraf ya. Ini ya. Soalnya Zeraf pakenya ungu. Ini juga warna ungu. Masuk akal. Kita feeling-filling aja. Anaknya Luisa dengan Zeraf. Ini anaknya Emi dan juga... Anaknya Emi. Ini anaknya Emi ya. Anaknya Emi dari... LZ juga. Oke. Ya. Benar, 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 benar. What this heck? Oh my God. Oke. Itu aja untuk pembahasan kali ini. Anjir, anjir. Masuk akal juga ya. Ketika gue coba... Feeling-feeling ataupun spoiler sedikit ya. Oke. Itu aja. Semoga aja kalian suka. Untuk pembahasan dari... Kesimpulan gue mengenai trailer terbaru ini. Dari Gajau Games. Ya kan. Kayaknya mereka ini benar-benar dari pasangan petualang semua guys. Tapi jujur aja ini benar-benar sungguh epic sekali. Ya feeling aja. Inspirasinya itu benar-benar banyak. Dari Genshin Impact. Devil My Cry yang baru gue lihat. Nah. Kalau misalnya kalian punya alasan. Ataupun kalian punya ulasan lain. Silahkan komen di kolom komentar. Oke. Itu aja. Kalau kalian suka. Jangan lupa kasih like. Jangan lupa komen. Jangan lupa subscribe juga. Dan jangan lupa bantu support juga. Channelnya Epic Conquest. Ataupun ini channelnya dari developer juga. Jangan lupa kalian bantu subscribe juga. Bantu support juga ya. Biar developer Indonesia makin berkembang. Oke. Itu aja. Nanti kita lanjut lagi di next video. See you next time. Sampai jumpa. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax